Biasanya kan ya Om ya Tapi tetep harus hati-hati Iya Betul, tetep protokol kesehatannya juga ya Jangan betang-betang udah kena, jangan betang-betang udah longgar So, aku mungkin mau bilang makasih dulu nih buat Om Iwan dan Nadine Udah nyempetin waktunya di hari musik nasional Aku sebelumnya udah pernah ngobrol sama Om Iwan virtually juga Mungkin salam kenal buat Nadine You can call me Indy Dan nanti kita akan bahas seputar karya terbaru kalian ya Tentunya kolaborasi yang seru banget ini Nah, mungkin Kita mungkin ngomongin single kolaborasi kalian dulu ya Yang judulnya adalah Untukmu Dan ini adalah collab yang keren abis Karena in just three weeks viewers di Youtube udah hit 1.1 billion Congratulations Keren banget ya Mungkin kalau aku juga ngeliat Nadine sebagai penyanyi masa kini ya Om Kayak Nadine tuh ratunya strings lagu-lagu digital Oh gitu? Oh, iya gak sih Nadine? Aku gak tau loh Nadine tuh streamsnya edan banget Om Jadi ini lagunya sering diputar Kayaknya orang sehari muterin lagu Nadine tuh kayaknya pas puluh-dua puluh kali gitu Om Wah, kamu gak tau loh Din Aku juga gak tau Om Jadi banyaknya Din, kalau teman-teman aku tuh dengerin sambil kerja Gitu, sambil kerja luping Tapi se-album Din gitu So, akhirnya Senang yang kata-kata itu ya Kata-kata bajingan sama landak gitu ya Iya Oke Om Iwan, gimana nih ceritanya ngajak Nadine buat collab gitu Di antara banyak list nama-nama perempuan Penyanyi perempuan yang ada sekarang gitu Kenapa akhirnya Nadine yang akhirnya tertarik untuk Om Iwan ajak bernyanyi bersama? Jadi seperti biasa, saya bikin lagu Lalu saya dengerin sama keluarga lah Yang atur-atur jadwal dan rencana-rencana kerjakan anak, cikal Jadi udah dengerin itu Terus tiba-tiba cikal terjumpa sidi Wah, ini kalau Nadine yang nyanyi bagus nih Wah Lantas saya cari Wah, unik juga suaranya gitu kan Ya udah Lalu cikal hubungi dan terjadilah gitu Hmm, oke Dan Om Iwan Pertama kali denger lagu Nadine yang langsung Om Iwan kayak Wow, ini suaranya unik sekali tadi seperti Om Iwan bilang Itu lagunya Nadine yang mana Om? Iya, saya gak tau itu Nadine atau apa Tapi saya sambil melukis kadang-kadang Gitu kan, sekarang saya senang gitu Matu gambar-gambar Dekerin itu loh, Spotify itu loh apa Iya Acak aja pokoknya Acaknya tiba-tiba gitu Kan macam-macam itu Saya paling senang dengerin yang musik-musik indie Biasanya teman-teman Karena kan sastranya Maupun pilihan-pilihan Melodi lagunya unik-unik gitu kan Dan pilihan sound juga Jadi Kadang-kadang menjadi teman Perjalanan Tapi saya terus terang, saya bukan pengamat Jadi saya gak tau Siapa yang nyanyi sepuluh Sama taunya ya enak Bagus ya gitu Oh, ternyata ini adalah Nadine yang sekarang berduet dengan Om Iwan Terus itu Teman-teman cikal kan banyak dari teman-teman indie gitu ya Jadi akhirnya ya Ya udah, ya begitu aja Nari cikal juga dibantu pasti selalu ya Ya karena cikal fungsinya sebagai itu Apa namanya PRnya Om Iwan Dan PRnya juga ya Iya dia ngatur-ngatur artistik juga Cikal itu Sama lava Lava Platomo Lalu kebetulan Omnya Nadine itu Manajernya Sir Pernah kerjasama sama saya waktu itu Satu lagu bikin Lalu ya Ngobrol-ngobrol-ngobrol Ya Yaudah Gitu Ngalir Seperti biasa nih pasti ada kacikal ya Hai kacikal, kacikal Kalau mau bocor-bocor Seperti biasa boleh ya Dia harus ada ini Karena aku gak bisa nih Maen-maen diri Om Red ya Oke Nadine, tapi gimana Nadine Akhirnya begitu mendengar Berarti kamu di-approach dulu sama cikal duluan gitu Pas mendengar Yang popok adalah seorang Oh, sama Om Do Oke Begitu mendengar kayak Om Kiwan gitu Om Kiwan kan salah satu living legend Di dunia musik Indonesia ya Gitu What was your reaction? Apakah kaget? Kayak bengong dulu Gak percaya Atau ada reaksi lain gitu Atau kamu Emang udah masukin Om Kiwan Sebagai salah satu wishlist Emang suatu hari pengen dikerja sama-sama Om Kiwan gitu Iya, iya, iya Kalau misalnya wishlist tentu ada Karena Karena emang Waktunya dulu juga Waktu masih kecil itu Waktu ayah sama bunda aku masih bareng Ayah aku tuh sering Sering Masih dengar lagu-lagu Om Kiwan Terlebih yang betong Kayak dari kecil aku diajarinan lagu-lagu Om Kiwan Aku harus bisa objektif juga Soalnya kayak aku gak pengen cuma gara-gara Aku pengen duit sama Om Kiwan Aku jadi mau menerima semua jenis karyanya gitu Karena Aku tetap harus berangkat dari karyanya Kebetulan pada saat itu dikasih dengar lagu untukmu Yang aku ternyata suka banget juga Jadi Waktu itu aku langsung ayo Oke, langsung gas gitu ya Terus sempet heboh-heboh juga Kenapa? Satu lagi aku masih inget nih Jadi Kan tadi saya cerita itu Ada workshop sama Sir Ada yang omnya Nadine Jadi manager Suatu saat di tengah-tengah waktu itu Ada pemain gitarnya Sir Namanya Sulgi Sama Gak komen gitu ya Tapi lagu bagus banget Mereka nyanyi ada sih Karena aku nyanyi-nyisir Terus ada Pernyanyiin lagu itu Termasuk Jolki Buat apa? Enggak nih aku ada Ada mau bikin video clip Katanya waktu itu Video clip Nanti sore si Jolki mau ini Video clip apa? Ada ponakanku Lagunya bagus loh Bentuknya Kata-katanya Itu pengalaman saya sama Nadine Yang membuat saya tambah Tambah APD Untuk menjawab Jikal tadi Jadi pernah dengar Sebelum Nadine nyanyi justru Itu yang kita tambahkan Terus Nadine Gimana nih Nadine Tadi begitu tahu Akhirnya oke Kita akan collab gitu ya Antara Nadine dan juga Okiwan Kan biasanya kalau misalnya Nadine Mungkin sama temen-temen yang lain Seumuran Tuh kayak sambil main aja gitu ya Nadine Kalau Nadine sempat ada Ngerasa canggung Takut Kayak misalnya gimana ya Kan ada generation gap juga nih Antara Nadine dan Okiwan gitu How did you overcome that thing gitu Jadi sempat mikir gimana ya Supaya bisa minggolnya gitu Sebenarnya sempat sih Yang kayak waktu awal pertama kali dateng itu Aku ingat Sudah malam Aku dateng Sudah memagrin Kayak ketemu di studio yang Falsicode ya Kalau nggak salah Yang di depan Emang kebetulan pada saat itu Untungnya lagi rame Jadi kayak aku Nggak perlu khawatir untuk canggung juga Soalnya kebetulan dari si Oma Yang kenal duluan sama Omiwan itu Jadi kayak Ternyata Omiwan juga Tolong ngobrol sama Omaku Walaupun Omaku juga Ketaut umurnya lumayan jauh Cuma Ternyata dia masih Masih Apa namanya Masih Kayak Nggak yang Menempatkan diri Sebagai orang tua gitu Dia masih baur Jadi waktu itu Nggak kesulitan untuk ngobrol Alhamdulillahnya kayak gitu sih Oke Sampai akhirnya jadi Ternyata yang lebih tua itu Nadine Tidak ingin saya Lebih mature jauh ya Sudah 77 tahun Sudah 77 tahun Old soul gitu ya Din ya Oke Sampai Dari workshop gimana nih Om gitu Butuh waktu berapa kali workshop Sampai akhirnya produsenya jadi Pendek pendek Nadine belajar di rumah lagunya Lalu ketemu ya Nadine Tempat langsung live Rekaman ala lava ada berapa ini Nyanyi Wah asik itu jadi Karena kita saling baru-baru kenal kan Baru lihat Setelah dari situ direkam Dipelajari masing-masing Lalu rekaman Saya ngisi vokal Nadine respon Lalu yang ketiga Coba Nadine dulu Saya respon Tiga kali Tiga kali Oke 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 Nah Om gimana pas nulis lagunya gitu Sebagai songwriternya ya Om ya Apakah pada saat bikin lagu ini Menyesuaikan sama karakter Nadine Yang emang lagu-lagunya Puiti sekali Terus Nadine kan Kayaknya sangat memanfaatkan KBBI ya Nadine ya Jadi kalimat dan kata-kata tuh Gak itu-itu doang Yang dipakai gitu Apakah Om Iwan sengaja gitu Untuk nulis lagunya Disesuaikan sama Nadine Enggak Enggak Saya gak tau Nulis laguan sih Rezekinya Seperti itu Gak Gak ada Jadi saya bikin Karena terinspirasi sama Kekinian hari saya Waktu saya yang punya Waktu yang saya punya Ya Saya Mimpi-mimpi saya Harapan-harapan saya Terhadap Hal kehidupan Saya bikin Wah Intinya kasih sayang lah Kita harus Saling menghargai Satu sama lain Dan Soal Soal Setiap orang Memanggul beban Iya kan Kita Kita Sudah hidup Ayo kita Hidup Itu Saya tulis Ternyata itu dipilih Sama Nadine Oke Berarti Kalau itu sempat Milih-milih Bagu Om Iwan Gitu ya Nadine Yang Akhirnya Menarik hati Nadine Yang itu Ada bagu Lagu yang Dikasih denger Akhirnya dipilih Yang lagu ini Dan itu tadi Untuk dari Urusan musik Dan audio Let's say Tapi kayaknya Nadine Ini banget Berkontribusi Gede banget Di MV nya Karena Nadine tuh Emang yang Bikin storyboard Di MV ini Gitu So Nadine Apa yang Nadine Pengen interpretasikan Dari lagunya Yang dibikin versi Visualnya Di MV ini Terima kasih fij arbei Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih.